Salam bulu luhur. Baiklah kita akan memasuki materi perumahan ke-9, mata kuliah pemokraman web, bisnis lanjutan. Jadi di perumahan ke-9 kali ini kita akan lanjutkan materi tentang desain halaman registrasi. Jadi sebelumnya di website yang kita buat, kita sudah buat halaman home. Menampilkan produknya, kalau di klik produknya akan menampilkan produk detailnya. Kita juga sudah membuat halaman untuk login. Sekarang kita akan membuat halaman untuk pendaftaran atau registrasi. Kita langsung saja silahkan buka sublent text sekalian. Kita buka controller login. Nah di controller login ini kita akan buat fungsi baru. Kita akan buat metode baru. Kita akan buat metode baru. ya. Tolong konsen. Registrasi. Terima kasih. Di mana metode registrasi ini kita akan menampilkan halaman registrasi view yang ada di folder login. Selanjutnya kita buat file loginnya. File viewnya ya. Jadi ada di view login. Kita klik kanan new file, kita simpan dengan nama registrasi underscore view dot php. Selamat menikmati. Jadi kita buat form ya. Jadi isi halaman registrasi ini adalah form registrasi di mana ketika kita submit formnya akan mengarah ke login simpan registrasi. Nah ini nanti kita akan buat metode atau fungsi ini juga. Ini kita copy paste aja ya. Yang pertama username, label kedua adalah password. Label ketiga nama ya. Label keempat alamat. Label kelima kota. Ini kita tinggal copy paste aja ya karena sama. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati form registrasinya username password, nama, alamat, kota telpon dan email serta tombol simpan oke sudah oke selanjutnya kita buat fungsin simpan registrasinya ya nah disini kita melakukan validasi form dulu dimana kode pelanggannya itu wajib diisi yang kedua untuk password yang ketiga nama pelanggan yang keempat alamat pelanggan yang kelima kota pelanggan yang keenan telepon pelanggan yang ketujuh email pelanggan ya jadi harus diisi semua formnya kalau enggak nanti muncul validasi form validasinya selamat menikmati jika gagal ya artinya jika form validasinya tidak lolos maka akan mengarah ke halaman registrasi selain itu ya jadi kalau berhasil maka akan ditampung datanya ke dalam variable data jadi yang di input semua yang kita input di form itu akan ditampung ke dalam variable data ini password nama pelanggan alamat kota telpon dan email ya kalau sudah setelah ditampung ya apa yang kita ketik di form maka akan dilanjutkan ke proses query disimpannya kalau sudah baru di redirectnya redirect ke halaman home redirect bs url boom oke kalau sudah kita coba uji coba ya kita lakukan refresh nah ini formnya kalau kita langsung klik submit oke kita langsung coba username-nya misalnya saya masukkan Randy passwordnya Randy namanya Randy namanya selindung baru kotanya pangkal pinang nama telponnya misalnya 0812 emailnya Randy at at malur at cdid kita coba simpan ya nah kalau simpan kita coba cek ke database ya jadi kalau gagal dia akan mengarah ke halaman registrasi tapi kalau berhasil dia akan mengarah ke halaman home ya sekarang kita coba cek database-nya apakah sudah masuk ini data sebelumnya ya cuma ada 4 data harusnya kalau berhasil tambah 1 data baru lagi nah masuk ya kode pelangganya Randy namanya Randy alamannya selindung semua data masuk ya jadi kita coba login harusnya masuk ya login oke berhasil ya nah jadi materi kita sampai disini jadi kita sudah berhasil mendesain halaman registrasi salam buduluhur selamat selamat